2024 beli PS2, emang masih worth it? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan meng-unboxing paket PS2 yang saya beli dari toko PS yang cukup viral di social media, Matahari Game. Apakah kualitas barangnya bagus dan pengalaman gamingnya masih seru? Bersama saya Gang Sar, let's go! PS2 adalah konsol game yang sudah didilis sejak 24 tahun yang lalu. Walaupun di jaman sekarang kebanyakan unitnya sudah banyak yang rusak dan bisa diganti dengan emulator yang bisa kamu mainkan di PC maupun HP, namun untuk kolektor sejati, pasti lebih bersemangat untuk memiliki unit aslinya. Ditambah experience yang didapat dari bermain PS2 asli itu lebih seru daripada emulator. Di emulator kita harus berpusing-pusing dahulu untuk menginstall dan mendownload gamenya satu-satu. Di PS2 asli sudah satu paket, tinggal bayar lalu mainkan. Tak perlu ribet. Nah masalahnya adalah, apakah membeli PS2 asli di jaman sekarang direkomendasikan? Mengingat kita harus bertaruh ke penjual, mereka akan membeli unit yang bagus atau setengah rusak. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu, saya memposting sebuah story Instagram yang berisi polling untuk memilih toko PS online berkualitas mana yang seharusnya saya beli produknya, untuk dijadikan bahan konten di Youtube. Nah berkat partisipasi follower Instagram Ria Gadget, terkumpul ratusan vote yang menghasilkan 63% kemenangan untuk toko matahari game, diikuti oleh Gaya Shop dengan 29% dan 6% untuk Andromeda Jaya. Akhirnya saat itu juga saya langsung memutuskan untuk membeli PS2 di sana. Nah sebetulnya saya sudah punya PS2 ya teman-teman, tapi unitnya saya investasikan di usaha sewa ke luar PS harian. Karena ternyata permintaan pasar untuk bermain PS2 itu masih lumayan tinggi di daerah saya. Maka jika sedang disewa, saya jadi tidak bisa memainkannya. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli lagi saja yang khusus untuk dikoleksi dan dimainkan. Nah penasaran dengan koleksi PS2 yang saya dapat dari toko matahari game store ini? Apakah berkualitas dan masih worth it untuk dimiliki di jaman sekarang? Kali ini saya akan bahas dari semua sisi. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Alasan utama saya menaruh nama matahari game di polling story IG adalah karena toko ini sudah banyak direquest oleh kamu semua di kolom komentar untuk saya membelinya. Matahari game adalah toko PS yang berbasis di Jakarta. Toko ini secara online bisa kamu temui di Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan Tokopedia. Untuk offline-nya saya kurang tahu. Saya memutuskan untuk membeli di Shopee saja karena sudah terbiasa. Untuk link tokonya akan saya tulis juga di kolom deskripsi di bawah. Saya tidak diendorse oleh toko ini. Jadi seberapa banyak kamu mengklik link tersebut, saya tidak akan mendapat untung apapun. Saya hanya berniat membantu kamu yang sedang berniat mencari PS2. Di sini untuk varian PS2-nya, kamu bisa memilih yang penyimpanan 120GB, 160GB, 250GB, 320GB, atau 500GB. Dan bisa juga memilih yang paketan dengan 1 stick atau 2 stick. Kalau saya sih pilih yang 120GB dan 1 stick supaya mendapat harga termurah, yakni di 637.000 rupiah. Saya tidak bilang kalau harga tersebut adalah harga yang termurah di pasaran ya. Karena jika kamu mau mencari PS2 di platform lain seperti Facebook Marketplace, ada yang cuma 300 ribuan. Dalam membeli paket ini, saya menggunakan akun Shopee, Reagadget Merch. Dan menulis pesan ke seller dengan kalimat yang sehat walafiat ya bang. Kamu bisa mengikuti pesan yang saya pakai dalam membeli barang di toko ini. Saya tidak bilang kalau saya seorang YouTuber, dan saya rasa toko ini juga tidak kenal saya. Secara, mereka mendapat ratusan atau bahkan ribuan order setiap hari. Pasti tidak akan saya teliti itu untuk mengecek background pembeli. Setelah mengutakkan tik jasa pengiriman dan voucher gratis ongkir, nilai akhir yang saya harus bayar adalah Rp652.500. Saya melakukan pembayaran pada pagi hari tanggal 23 April, dan dikirim oleh toko pada hari yang sama namun malam hari. Dan paket sampai ke rumah saya pada 25 April sore hari, dan di Jakarta Utara ke Banyumas, Bunokerto. Menurut saya, waktu pengirimannya terbilang sangat cepat, terhitung hanya 2 hari. Oh iya, saya tidak menggunakan jasa asuransi ya. Maka paket digirimkan oleh kurir bermotor. Oke, pasti kamu sudah penasaran dengan isi paket ini. Langsung saja kita unboxing. Dari kualitas packaging, saya cukup mengapresiasi. Rapih dan tak lupa disertai lakban fragile sebagai bahan peringatan ke oknum jasa kirim yang suka banding-banding paket. Kualitasnya sangat mirip dengan kualitas packaging dari toko Ferry Pratondo. Di bagian luar, paket dibungkus dengan bubble wrap sebanyak 3-4 lapis. Lalu di dalamnya ada box PS2 bergambar Spider-Man. Sebelumnya, saya pernah melihat box ini di video review PS2 Ferry Pratondo. Mungkin ini adalah barang dari produsen PS2 di Furby's yang sama ya. Kenengkapan di dalamnya meliputi 1 unit PS2 yang dibungkus lagi dengan bubble wrap seminak 3-4 lapis. Lalu ada 1 harddisk eksternal, 1 kabel harddisk, 1 MC boot, 1 kabel power, 1 kabel AV atau RCA, 1 buah stick PS2, kertas tata cara penggunaan, dan kartu garansi. Sebanyak ini barang yang saya dapat dengan harga 600 ribuan. Nanti kita akan sama-sama cek fungsi dari barang-barang ini. Oh iya, untuk garansinya sendiri, mata hari game memberikan waktu 2 bulan untuk ganti unit dan 1 tahun untuk ganti spare part. Dengan syarat, segel belum dipongkar. Dengan waktu selama itu, lumayan menguntungkan bagi customer. Namun bagi seller, sepertinya sedikit merepotkan untuk barang seringi PS2. Yang kurang dari paket ini adalah memory card-nya. Sayang sekali, mata hari game tidak menyertakan memory card PS2 di dalam paket pembelian. Padahal memory fungsinya cukup krusial dalam bermain game PS2. Yuk, bisalah harusnya mata hari game menyertakan juga memory card besok-besok. Harga nambah 30 ribu juga tidak masalah. Daripada harus mencari sendiri, cuma nambah ribet aja. Untuk kualitas fisik semua perang di dalam paket pembelian, saya bisa bilang bagus karena semuanya masih baru. Boleh dari stick baru, kabel power baru, kabel AV baru, hard disk baru, kabel hard disk baru, sampai MC boot baru. Kecuali untuk unit PS2-nya second tapi tidak termasuk buluk kok. Hanya ada sedikit debu yang perlu dipersihkan. Sisanya lumayan lah, tidak ada bagian yang retak. Dan lubang-lubang port juga cukup bersih. Untuk spesifikasi, ini adalah PS2 VAT seri 3 ya teman-teman. Kalau di deskripsi lapak sih, toko akan memberikan unit PS2 dengan nomor seri random antara seri 5, 3, atau 1. Dan di dalamnya tidak menggunakan firmware original ataupun matrix. Namun menggunakan free MC boot dengan dukungan hard disk eksternal. Jadi tidak bisa memainkan game dari kaset. Untuk kapasitas hard disknya adalah 120GB. Ini dua kali lipat dari PS2 internal 60GB yang biasa digunakan rental-rental PS2 di jaman dulu. Dengan kapasitas 120GB, PS2 ini mampu menampung sebanyak 135 judul game. Berikut adalah daftarnya. Dijamin tidak ada bosan-bosannya kamu bergantikan di game di PS ini. Untuk stick-nya sendiri adalah OP ya. Bisa dimaklumi karena stick OM PS2 sudah sangat susah ditemukan apalagi yang masih baru seperti ini. Namun walaupun OP, stick ini diklaim memiliki fitur getar. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan cara penggunaan. Pertama kita hubungkan dulu PS2 dengan kabel power lalu colokan ke stop kontak. Di sini saya menggunakan TV LED COPA 32 inch 32 S3U ya. Lalu untuk hard disk, colokan dua ujung kabel USB-nya yang pendek ke slot USB pada PS. Lalu USB ujungnya yang panjang colokan ke hard disk. Setelah itu colokan MCBoot ke lubang port memori yang nomor dua ya. Wajib di nomor dua karena di kertas petunjuk dikatakan seperti itu. Pastikan dalam mencolok MCBoot ini sampai berbunyi kerat karena itu tandanya sudah terpasang dengan baik. Maklum MCBoot ini adalah salah satu komponen krusial setelah hard disk. Setelah semuanya terpasang dengan baik, pindahkan dulu storage atau sumber TV-mu ke mode AV. Lalu nyalakan tombol power di bagian belakang PS. Maka lampu LED di bagian depan PS2 akan menyala merah. Tekan tombol tersebut sekali sehingga lampu berubah hijau. Di momen ini saya agak bingung karena TV tidak menampilkan gambar apapun. Padahal harusnya jika menggunakan PS2 Matrix akan langsung membawa kita ke menu. Ternyata kita disuruh untuk memencet tombol power PS-nya sekali lagi. Baru akan masuk ke menu MCBoot dan daftar game. Setelah itu kita sudah bebas mau bermain game apa saja yang disediakan. Setelah saya memainkan game selama satu jaman, menghasilkan tinggal kesimpulan yang termasuk ke dalam kelebihan dan kekurangan PS2 MCBoot ini. Yang pertama kelebihannya adalah game yang bisa ditampung banyak banget hingga ratusan game. Sebuah hal yang mustahil jika menggunakan PS2 Matrix. Kesimpulan kedua adalah performa bermain. Sebenarnya dalam bermain lancar-lancar saja. Suara kipas juga adem. Namun yang menggaguh adalah proses loading-nya yang terasa lebih lama dari PS2 Matrix. Lalu saat loading dari menu awal ke game pilihan juga ada tampilan RGB yang membingungkan saya di awal. Saya kira ada error. Ternyata memang proses masuk ke gamenya seperti itu. Lamanya hanya di bagian loading ya teman-teman, bukan saat bermain. Dan di saat video intro game juga patah-patah. Lalu kesimpulan ketiga adalah grafik yang menyakiti mata. Jujur saja, grafik PS2 ini jika dimainkan di TV LED burik banget. Gambarnya juga agak penuh. Ada sedikit sisa hitam di pinggirannya. Mungkin ini efek dari bermain PS2 yang notabene beresolusi 480p di TV 720p. Oh iya, untuk mematikan PS2 ini agak berbeda dengan PS2 Matrix. Jika di PS2 Matrix cukup pencet sekali saja tombol powernya, di PS2 MCBoot ini hal itu akan membawa kita kembali ke menu awal lagi. Dan untuk mematikannya kita harus melakukannya lewat menu matikan PS dengan stick. Mirip seperti cara mematikan PS3 dan PS4. Kalau ditanya pernahkah mengalami kejadian macet, jawabannya pernah. Setelah kurang lebih satu minggu ini, ada 2-3 kali kejadian game macet. Dan saat PS dinyalakan ulang, kadang tidak mau ngangkat sampai ke menu. Untuk mengatasi hal ini, biasanya saya tinggalkan saja PSnya. Lalu nyalakan lagi beberapa jam kemudian. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai unboxing dan quick review paket PS2 yang saya beli dari toko matahari game di Shopee. Kalau ditanya masih kaward itu untuk membeli PS2 MCBoot di masa sekarang, jawabannya agak kurang ya. Karena saya yakin beberapa kejadian nge-lag yang saya alami tidak akan bisa diterima oleh semua orang. Harus benar-benar orang yang sabar yang mau menerima resiko ini. Saya bisa menerimanya karena saya termasuk orang yang sabar. Dan hanya berniat mengkoneksi konsolnya saja. Game-nya akan jarang saya mainkan. Kalaupun kamu tetap berniat membeli PS2, saya sangankan beli yang Matex saja. Itu pun tetap dengan catatan. Kamu harus memainkannya di TV yang berukuran kecil saja. Supaya resolusi natifnya bisa mengimbangi layar yang besar. Paling cocok sih 24 inch. Jangan seperti TV saya yang 32 inch ini karena jatuhnya bikin sakit mata. Tapi kalau kamu tetap memaksakan untuk bermain menggunakan TV 32 inch atau patasnya, bisa pertimbangan untuk menampakkan aksesoris pendukung bernama converter PS2 HDMI to AVE untuk mencernikan gambar. Tutorial pemasangannya sudah pernah saya buatkan videonya. Atau salam terbaik sih memainkannya di TV tabung, kalau punya. Lalu karena PS2 ini umurnya sudah 24 tahun, jadi sudah agak sulit menemukan PS2 dengan firmware yang masih original atau yang menggunakan Matrix. Kebanyakan sudah pada rusak harddisknya. Makanya distributor menggantinya ke PS2 Reverb piece harddisk eksternal dengan dukungan MCBoot ini. Resikonya cuma terlalu banyak komponen, jadi salam saya tidak usah dibawa-bawa. Letakkan saja di suatu tempat untuk meminimalisir disfungsi komponen. Dan nilai saya untuk toko mata hadigam adalah bagus untuk pelayanan, tapi produknya agak gambling. Tadi sudah saya jelaskan keluhan berarti yang saya dapat selama unboxing dan penggunaan singkat PS2 ini. Tapi beruntungnya garansinya panjang, jadi kamu bisa mengganti unit jika amit-amitnya dapat unit yang rusak. Kamu bisa mengikuti langkah saya untuk membeli PS2 di toko ini. Tapi kalau kualitas PS3 atau PS4-nya saya belum tahu. Harus saya coba di next content. Atau kamu punya saran nama toko lain yang bisa saya coba untuk beli? Karena kamu selalu kepo dengan kredibilitasnya? Tunis saja di kolom komentar. Siapa tahu bisa saya coba beli. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang tutorial sederhana cara mengecek jenis firmware PS3. Supaya kamu paham firmware di PS3mu sendiri dan tidak tanya-tanya ke orang lain lagi. Mengataui firmware itu sangat berguna karena bisa mempengaruhi harga jual di unit PS-nya. Jangan mau dibayar murah kalau PS3mu menggunakan firmware CFW. Like video ini jika kamu suka. Comment apabila ada pertanyaan pendapat. Share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko onan kami di Shopee dengan nama Store di XZ March. Karena di sana, saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-sons lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.